Oke deh ya, coba buka bukunya Halaman Halaman 3 Kemaren kan Halaman 3 Kemaren kan kita ini Langkah ikan Kan harusnya kan yang awal kita bahas apa? Penurunan tekan uap kan Nah, kemarin itu kita Kita langkahi Jadi yang duluan kita buat apa? Nah ini gak bisa ya kan Ini karena, apa namanya Bisa aja Kemarin itu pelajaran perangkarya Ust. Robert Spatty Nah dia Apa juga, infocus juga Gak apa Nanti pun minggu ini saat Pelajaran bahasa Indonesia Ust. Ari Wahe nanti pun pakai infocus juga Gimana? Ya udah bilang Ya udah mati Nanti 3 buah nanti 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 Minggu depan Minggu depannya lagi lah ya Ya udah gak apa-apa pak Udah lari Kau aja tuh Kenaikan titik didik kan udah Ya kan Menurut titik baku juga udah kan Nah Coba buka halaman 3 Halaman Halaman 3 Halaman 3 Jadi udah ini ya Udah dewasa ya Penurunan tekanan ruang Halaman 3 tadi ya Seluruh 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 Nah Apa pengertian Penurunan tekan ruang Ya artinya kan Kalau kemarin kan titik didik kan naik kan Air ke Apa kan naik Air ke apa namanya itu Air misalkan Ke air tambah gula kan naik Kalau misalkan penurunan tekanan uap Itu berarti Tekanan uap Tekanan uapnya turun Contohnya misalkan gini Kita manaskan air Itu kan menguapkan Air kan menguap Nah Jadi Ketika Menguap Itu kan ada tekanan yang ke atas kan Jadi ada tekanannya ke atas kan ketika air menguapkan Sehingga bisa membuat tutup-tutup pancinya itu bisa Apa namanya itu bisa terbuka Air Air Bisa terbuka ya kan Air 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 misalkan tambah gula Misalkan Nah itu Tekan ruangnya Makin tinggi atau makin rendah Turun 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 Ini posisinya lagi godok ini Maksudnya Godok-lebus Ah lebih gedebus Misalkan Kita tambahkan jet tertentu lagi Oh Enggak kok dari tadi Oh Tetepan Kalau kita tambahkan jet tertentu Otomatis kan dia Bisa Apa namanya Bisa Bisa ini Tekanannya kan Bisa turun 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 Yang ke naiknya Gimana? Kalau naiknya itu dia Ngesi satan Jadi yang paling tinggi Yang tinggi itu adalah Yang tekanan Titik dirinya tinggi adalah Air Air Kemudian setelah kita tambahkan Jat terlarut Itu titik dirinya Dia menurun Bukan titik dirinya Tekan ruangnya Tekan ruangnya Tekan ruangnya Dia menurun Dari yang awalnya tadi Air Jadi ya Paham ya? Nah Makanya rumusnya dibuat disini Delta P sama dengan P0 kurang P P0 itu apa? Tekanan ruang Pelarut Tekanan ruang Contohnya misalkan air Tekanan ruang Pelarut Dikurang dengan Tekanan ruang Zat terlarut P itu adalah Tekanan ruang Zat terlarut Bukan tekan ruang Zat terlarut Larutan Artinya yang sudah Ditambahkan dengan Zat terlarut Zat terlarut Itu kan misalkan Gula Urea Iya kan Kemudian apa lagi? Lungkosa Iya kan? Lungkosa Ya? Jadi rumusnya Delta P sama dengan Pendol kurang P Kemudian Ada disitu rumusnya apa? P sama dengan apa? XP kali Pendol Jadi ada dua rumusnya ya Delta P sama dengan Delta P sama dengan P Derajat kurang P Atau P sama dengan XP kali P derajat Wey Yang laluin Aku masih tahu rumusnya coy Berhasil gelang itu Di jauh pun ada Kalau dua Aku udah gerang Iya ini Ada dua rumusnya ya Ada dua rumusnya ya Ada dua rumusnya ya Terima kasih Tekanan uap Larutan Larut 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 Pelarutan Alah Larutan Larut Kalian ada di sini P Ada rumus P juga kan P kemudian apa? P kali P 0 P kali P 0 Praksimal Zat Pelarut 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 Berapa MRnya air Pernah kita pelajar di kelas 10 kan Mencari mol Mol kan gram per MR Bisa juga apa rumusnya Bisa juga rumusnya Molaritas kali Volume Bisa juga ya Molaritas kali volume Nanti tergantung di soal Itulah rumusnya Experience untuk mencari ini Ini maksudnya rumus yang ini Tumen cari mol ya Tumen cari mol paham ya Oke Coba kita lihat contoh soalnya langsung ya Lihat contoh soal dulu ya Coba lihat contoh soalnya Nomor Lapan Ya Contoh soalnya nomor lapan ya Ini nomor Lapan Coba buka Disitu Apa yang diketahui Berarti yang diketahui apa Diketahui tekanan uap jenuh air Pada suhu 25 Berarti Penol ya Berarti apa disitu Penolnya berapa Sama dengan 25 derajat Celcius 25 mm Hg Kemudian Kemudian apa Kemudian apa 0,75 0,75 Itu xp kan mbak Yang larutan glukosa Ya xp Itu xp Itu xp ya Xp Yang ditanya berarti apa xp Sama dengan berapa 0,75 Ya tunggu dulu ya Ini masih xp ya Ditanya apa yang ditanya Yang ditanya adalah P P P biasa ya P Oke Oke Nah Coba Bisa kira-kira ini dikerjakan Sudah Jadi Ada satu lagi rumusnya ya xp Tambah xp Itu sama dengan 1 Ya Ini rumusnya Memang Ini bukunya buku yang terbaru Jadi Enggak dibuat semua disini Rumusnya Ya Ini enggak Enggak sebu Enggak Jadi enggak semuanya dibuat di Disini ya Ya Kalau xp berarti Praksimal zat Terlarut Nah bagaimana cara mencarinya Berarti kita cari dulu xp nya xp nya berapa 1 dikurang Berarti berapa Berapa xp nya 0,25 Ini ya Nah dapat ini 1,00 kurang 0,75 10 kurang 5 Ini kan 9 2 Berarti ini 0 Ini kan 10 Oke ya Paham ya Jadi bagaimana cara mencari p nya Tinggal kita masukkan aja lah xp Kali 0 Berarti 0,25 Dikali berapa Kali 25 Berarti berapa ini hasilnya 6,25 Berarti jawabannya adalah A 0,25 Kali 25 Berarti 5 kali 5 berapa 25 Ya 5 ya 5 kali 2 12 Ya kan 1 5 kali 0 0,1 Oke Ada berapa di belakang koma Oke ya 1 ya Berarti 2 kali 5 Disoal Oh itu kan yang ini 2 kali 5 10 kan Nilai 1 ya 2 kali 2 4 Tambah 1 5 2 kali 0 0 Iya kan 0 Tambahkan lah Ini 5 2 6 Iya kan Ada berapa di belakang koma Ada 2 1,2 Udah gitu aja Balikkan Karena ada 2 di belakang koma Maka disini 1,2 Gitu Paham ya Kalau misalkan disini koma Berarti nanti hasilnya Gimana 0,625 Ya ini 0,625 Gitu ya Karena ada komanya Ada 3 di belakang koma 1,2,3 Berarti nanti kita ikut dari sini 1,2,3 Berarti disini 0 Gitu Itu ya Paham ya Oke Oke Udah dicator dulu ya Itu pelarut Pelarut Tekan pelarut Nanti kita bahas lagi ya Sudah selesai nanti kita makan Dicator dulu ya Jadi nanti catatannya sepiksa Apa namanya Setiap 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 abis babnya ini Setiap abis babnya ini Dinilai ya Fraksi 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 Mall Jat pelarut Jat pelarut Itu tekanan ya Tekanan Pelarut Pelarut Jatuh Ket nehmen Hal Tidak Setiap abis bab Tidak Terima kasih. 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 glukosa itu P nomor 10 nomor 14 nah berapa MR glukosa yang ditanya ini adalah masa airnya yang ditanya ada yang mbak handphone 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 apa ini pula apa namanya ya bawa cuman paketnya habis tunggu dulu ya kita lihat dulu disini ya ada gak ininya oke bentar ya MR glukosa ya MR glukosa 180 ya MR glukosa 180 180 80 MR air itu 18 ha MR air MR air iya 18 ya arti bisa kira-kira susah ya susah kan kita ganti soalnya ada yang udah selesai ini rumusnya rumus aja saya kasih tau ya tapi perhitungannya memang agak susah nih kalau gak pakai kalkulator ada bak ada bak kalkulator udah nomor 10 kan diketahui apa disitu P sama dengan 32 kemudian masa air yang ditanyakan masa air yang digunakan berarti masa air apa gram gram air ini yang ditanya nanti kan begitu gram glukosa berapa disitu gram glukosa sama dengan 36 tekanan uap ininya berarti apa itu P atau apa ini P0 ya ini P0 ini P P berapa tekanan uap jenuh air tekanan jenuh jenuh apa tekanan uap jenuh air berarti kan P0 ya kan kemudian yang di bawahnya itu baru P baru P agar tekan uapnya nah ini setelah dicampurkan dengan apa setelah dicampurkan dengan gluko glukosa maka dia P maka dia P kan gitu berapa tekan uapnya 30 koma 77 berarti yang yang ditanya ini adalah gram air masa air ya nah kan rumusnya kan ini tadi apa tadi P sama dengan Xp kali P0 nah P diketahui kan nih P0 nya diketahui Xp nya berarti dari Xp ini dari Xp ini kita cari gram air berapa paham ini kan rumusnya mol mol apa tadi pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut dikali P0 nah Np ini kan rumusnya apa gram per coba cari ya nanti ya ini kan rumusnya gram gram per mR nah ini pelarut ini kita cari yang pelarut dulu ya yang Np ya yang Np nah ini Np itu kan gram per mR berarti berapa ininya berapa gram airnya nah berarti gram airnya sama dengan ini yang ditanya mR nya sama dengan lapambel sementara yang ini Xp nya berapa Xp nya sama dengan sama dengan berapa Xp nya Np nya ini ya Np nya ini bawahnya kita buat gram per mR gram ini yang ditanya ya ini yang ditanya ini per 8 kan gitu sama dengan ini berarti Np nya berapa gram nya berapa 36 per 18 ya ini berarti dikali 36 per 180 nah berapa hasilnya nanti ini nah ini yang harus dicari gram nya ini yang dicari yang ini yang mau dicari ini gram nya ini yang mau kita cari paham bisa ya apa oke oke nah ini cari angka-angkanya bisa dicari di rumah nanti kira-kira ini tugas lah ya tugas ya angka-angkanya kan belum kita masukkan angka-angkanya kan harus kita masukkan angka-angkanya ini 30,77 ini kita masukkan angkanya kemari terus ini nanti 32 masukkan kemari harus pakai kalkulator ini ya oke oke lah ya ini nanti coba dikerjakan aja nanti di rumah ya nah ini soalnya hari ini harus kita selesaikan materi ini apa namanya yang 4 ini oke udah coba kita lanjut tekanan osmotis yang D tekanan osmo osmotik yang D ya jadi ini nanti minggu depan ini ya lihat ya yang belum selesai coba catat sekali ini nanti nomor 10 tekanan osmotik nanti yang selesai ini nomor 10 nanti tambahannya ada soal dari tekan osmotik satu soal jadi ada 2 soal nanti ya tugasnya tekanan osmotik apa rumusnya P sama dengan M kali R kali T tekan osmotik R kali T oh R kali R kali T tekan osmotik tekan osmotik tekan osmotik ini artinya apa namanya tekanan ketika suatu zat itu ketika suatu zat yang berbeda fase ngerti maksudnya misalkan ada zat yang berbeda fase misalkan ada juga beda konsentrasi atau beda juga ininya iya udah pernah dipelajari tekan osmotik itu kan dia kalau misalkan kita masukkan yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi iya kan nanti otomatis konsentrasi yang tinggi itu nanti akan menekan apa menekan yang dia konsentrasi rendah begitu dia sehingga tekanannya menjadi apa konstan gitu dia ya itu tadi tekanan yang dia konsentrasi konsentrasi tinggi menekan konsentrasi rendah sehingga tekanan itu menjadi konstan nah rumusnya apa rumusnya apa ini P M ya P apa P tekanan osmo itu ya tekanan itu satuannya apa ATM ya ATM M ini adalah molari molaritas Z ATM ini apa panjangnya Pak atmosfer atmosfer ini tadi asli komadu ini ini cara mencari M udah tau kan kemarin kan misalkan konsentrasi larutan larutan itu kan konsentrasi ada namanya kekentalan M itu apa rumusnya gram per MR kali P per V ya ini molaritas R itu tetapan berapa R tetapannya 0,0 0,2 T apa T suh suhu dalam kel ini suhu apa suhu larut larutan oke ya nah coba buka contoh soalnya ingin udah udah ya ini ini karena waktunya enggak apa enggak sempat jadi kalau enggak usah sebenarnya mau kumpulnya kerjakan langsung kumpul gitu kayak kemarin kan kalau kalau waktunya normal kan ini ya kan kalau waktunya normal kemarin bisa bisa sempat misalkan usah suruh kerjakan kumpul ke depan iya kan sempat kalau sekarang ini karena kan kita cuman dua les makanya kalau misalkan usah suruh kerjakan bisa sebenarnya ini soalnya kumpul dikumpul tapi yaudah lah ya sekali-sekali aja lah ya sekali-sekali nanti suruh kumpul nah contoh soalnya coba buka contoh soal contoh soal contoh soal sudah coba buka halaman ini halaman 16 nomor 20 contoh soalnya halaman 16 nomor 20 jika tekanan osmotik darah 7,65 ATM pada suhu 30 derajat 37 derajat celsius maka masa dalam gram glukosa MR 180,2 yang dibutuhkan untuk membuat satu liter injeksi intervenous dalam tekan osmotiknya sama dengan tekan osmotik darah adalah berarti apa disini yang ditanya gram gram daripada gluko glukosa ya disini angkanya pakai-pakai koma jadi agak susah ya kan berarti P sama dengan ini halaman 16 nomor 20 ya P sama dengan M kali R kali T M nya berapa nah P nya diketahui disini ya P nya 7,65 terus siapa lagi diketahui T nya T nya berapa T nya kita ubah ke Kelvin berarti 273 tambah 3 tuh berarti berapa ini 10 ini berarti 10 3,10 ya kan berarti 310 apa Kelvin berarti nanti disini 310 Kelvin R nya berapa R itu ketetapan ya 0,0 82 nah yang ditanya itu adalah apa masa atau dalam gram glukosa berarti masa glukosa berarti nanti disini gram per MR kali 1000 per V ya dalam 1 liter kan katanya kan nah ini volumenya ini ini dalam mililiter ya ini dia dalam milili mililiter nah jadi nanti 7,86 sama dengan gram berapa MR nya disitu MR nya 180 2,2 kali 1000 per 1000 ya karena kan 1 liter sama dengan 1000 mililiter 0,082 kali 310 nah bagaimana cara mencari ini berarti ini 1 ya kan ini kali ini berapa hasilnya cobalah cari itu bagaimana cara mencari ini harus terima kasih